Selamat datang di channel saya Di video kali ini Saya akan bahas tentang saham ASI Kalau kita lihat saham ASI sudah Naik lumayan ya teman-temannya Balik lagi ke Rp5.000, hari ini naiknya 3,43% Naiknya itu 175 poin Ya, kalau kita lihat sih penutupannya Di Rp5.275 Coba kita lihat dulu Untuk catnya teman-temannya Untuk saham ASI ini Nah, ini dia teman-teman Ya, seperti yang kita ketahui Saham ASI bagi dividendnya teman-temannya Di tanggal 14 Oktober kemarin Adalah estate-nya Ketika dia dibanting sampai 2,86% Dan Nyataan naik lagi dia teman-teman Nah, jadi Kalau teman-teman ada beli disini Untuk mendapatkan dividend handle Itu teman-teman lucuan pastinya Gak butuh waktu lama Ya, kalau kita lihat sih Waktu lalu disini teman-teman Kalau kita lihat sih sudah dekat sini dia Di Rp5.275 Ada resistennya Sedangkan kalau kita lihat tadi tuh Nah, artinya ini sentuh resisten ini teman-teman Untuk saham ASI ini Apakah besok akan melanjutkan kenaikan dia teman-teman ya Ya, kalau kita lihat sih Kalau ada sederhana resisten Disini lanjut lagi Rp5.300 Rp5.300 adalah paling tingginya Kalau kita ambil data Sejak berapa bulan ya teman-teman ya Nah, di tanggal 25 September adalah Harga paling tinggi untuk saham ASI Yaitu Rp5.300 Dan kalau kita lihat sih Untuk saham ASI ini Dari kemarin Di tanggal 21 Oktober tahun 2004 Saham ASI ini mengalami kenaikan terus dia Kemarin itu naik 3,66% Nah, yaitu untuk height yang kemarin itu Rp5.100 Dan penutupannya juga Rp5.100 Dan hari ini naik lagi ya teman-teman Yaitu Rp5.275 Ya, kalau kita totalin Untuk kenaikan kemarin sama hari ini Sudah 7% itu teman-teman Ya, lumayan juga ya Kalau teman-teman ada beli di hari tanggal 18 Oktober kemarin Di Rp4.920 Teman-teman sudah cuan 7% Lumayan juga teman-teman Di saham ASI aja Dan kalau kita lihat sih Untuk perumah hari ini Lumayan tinggi ya teman-teman Dibandingkan sebelumnya Oke, mari kita lihat dulu Untuk saham ASI ini Nah, kalau kita lihat sih Untuk saham ASI ini Oponnya Rp5.125 Dari harga Rp5.100 Sempat heightnya Rp5.275 Dallownnya di Rp5.100 Untuk perumah tasasi mencapai 1,3 juta lot Dengan perumah tasasi mencapai Rp689 miliar Nah, jadi kalau kita lihat Untuk perumah tasasi untuk saham ASI ini Lumayan besar banget ya teman-teman ya Dia Rp689 miliar Artinya setengah triun Oke, coba kita lihat dulu Untuk bakal samarinya Apakah ASI ada masuk Atau malah ASI keluar Sebelum itu kita lihat dulu Untuk Teddy Booknya Malahan kalau kita lihat sih Tekanan untuk jualnya itu Tekanan untuk belinya itu Lumayan besar ya teman-teman Dibandingkan untuk tekanan Untuk jualannya teman-teman Jadinya ya Itulah kenapa kalau kita lihat sih Untuk saham ASI ini Lumayan kuat banget teman-teman Untuk tekanan untuk buy-nya Ya itulah kenapa Sama ASI ini Gak jatuh-jatuh dia Malahan di sideway Malahan naik dia teman-teman Ya mungkin Ada yang nembok di sini Ada yang break buy-tos dia teman-teman Itu Gak ada nama itu Haki dia Nah, kalau kita lihat Untuk bakal samarinya Ada ZP LXBK NIBB Lalu yang jualan adalah YP KZ SQ XL GL XC PD Coba kita lihat dulu Untuk asingnya teman-teman Nah Kalau kita lihat Nyata benar Saham ASI Diakumulasi oleh asing Nah, artinya Saham ASI ini Nyata Sudah mulai diakumulasi oleh asing Kemarin juga diakumulasi oleh asing Dan hal ini Nyata diakumulasi oleh asing lagi Oke Coba kita lihat dulu Untuk top Ini ya teman-teman Untuk top buy Untuk asingnya Wow ASI nomor 1 Nyata top buy Untuk asing Ya teman-teman Lalu nomor 2 Guto Nomor 3 BBNI Nomor 4 BLMS Nah, lalu kalau kita lihat Untuk top costnya ini Ya Gimana juga ya Kalau kita lihat untuk ininya Nah BBNI paling Masih kuat banget Nama itu jualan Teman-teman Asing Itu Jadi kalau kita lihat Secara listori Nyata saham untuk asing ini Sudah Dibuyback lagi oleh asing ya Teman-teman ya Sedangkan untuk saham BBNI Masih gitu-gitu aja Malah masih kuat banget Orang terjualan Itu Ya kita masih menunggu Untuk 8 keuangan Untuk saham asing ini Teman-teman ya itu Oke Mungkin itu saja sih teman-teman Untuk video seksesai Tentang pembahasan Untuk saham asing ini Jadi Menurut teman-teman Gimana untuk saham asing ini Oke Sekian itu video seksesai Terima kasih telah menonton Salam Cuan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton